Halo adik-adik salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus Tentunya di channel Solusi Matematika Selamat belajar, semoga kalian sukses bersama Baiklah adik-adik kali ini kita akan melanjutkan Materi tentang pemilihan akhir tahun Matematika kelas 5 bagian yang keempat Mari langsung saja kita perhatikan soal-soalnya Kita mulai dari nomor 16 Perhatikan tabel hasil penjualan beras di bawah ini Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Lalu ini jumlah penjualan dalam satuan kuintal Ada 3 jenis beras yaitu kualitas A, kualitas B, kualitas C Jumlah penjualan beras pada hari Sabtu Ada titik-titik kuintal A3, B4, C5, D12 Kita lihat hasil penjualan pada hari Sabtu Ini hari Sabtu Jumlahnya ini yang kualitas A Kualitas A itu ada 4 Lalu ini kualitas B itu ada 5 Dan ini kualitas C ada 3 Berarti jumlahnya adalah 4 tambah 5 tambah 3 Jadi ada 12 Maka jawaban untuk soal nomor 16 adalah D Kita lanjut ke nomor 17 Nomor 17 Perhatikan tabel hasil penjualan beras di bawah ini Sama dengan yang nomor 16 Ini hasil penjualannya dalam satuan kuintal Lalu ini penjualan mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu Dengan 3 jenis kualitas Kualitas A, kualitas B, kualitas C Pertanyaannya soalnya jumlah penjualan beras kualitas A selama 6 hari ada titik-titik kuintal Kualitas A itu yang berwarna biru ini Pertanyaannya adalah kualitas A selama 6 hari Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu Mari kita lihat Hari Senin ini jumlahnya adalah 1 kuintal Berikutnya hari Selasa Ini hari Selasa Jumlah penjualannya ada 5 kuintal Berarti ditambah 5 Dan ini hari Rabu Itu 3 kuintal penjualannya Tambah 3 Dan hari Kamis Ini ada 2 kuintal Tambah 2 Hari Jumat Tambah 3 kuintal Dan terakhir hari Sabtu Itu 4 kuintal Maka ini ditambah 4 Jadi jumlah penjualan selama dari hari Senin sampai 1 1 ditambah 5 Tambah 3 Tambah 2 Tambah 3 Tambah 4 Sama dengan 18 Jadi hasil penjualan dari hari Senin sampai 1 Adalah 18 Jadi jawaban untuk nomor 17 Adalah B Kita lanjutkan ke nomor 18 Perhatikan diagram garis di bawah ini Ini adalah diagram garis Hasil penilaian harian matematika Ini jumlah murid Lalu ini nilai 50, 60, 70, 80, 90, dan 100 Ini 2 warna Ini menunjukkan putra dan putri Ini yang biru putra Yang merah ini putri Jumlah murid mendapat nilai 80 Ada Titik-titik A8 B14 C22 D24 Mari kita lihat yang mendapat nilai 80 Ini 80 itu yang ini Berarti Ada ini 8 Ini yang putra 8 anak Dan yang putri Ini Yang ini yang putri Berarti ini 14 anak Jadi 8 ditambah 14 Sama dengan 22 Jadi jumlah murid mendapat nilai 80 Ada 22 anak Jawaban untuk nomor 18 Adalah C Kita lanjutkan ke nomor 19 Perhatikan diagram gambar di samping ini Ini kolom nilai Ini banyak murid Ini setiap satu gambar Itu mewakili 5 murid Jadi satu gambar 5 murid Ini nilainya Yang mendapat nilai 50 60 70 80 90 100 Pertanyaannya Jumlah murid yang mendapat nilai 80 Ada titik-titik Kita lihat yang mendapat 80 Itu yang ini Kita lihat gambarnya ada berapa Ini gambarnya ada 1 2 3 4 Kalau tadi setiap satu Mewakili 5 murid Berarti kalau ini ada 4 gambar Berarti ini 4 kali 5 Sama dengan 20 Jadi murid yang mendapat nilai 80 adalah 20 anak Maka jawaban untuk nomor 19 adalah D Oke kita lanjut ke nomor 20 Perhatikan diagram garis di bawah ini Seperti nomor sebelumnya Ini hasil ulangan penilaian atau hasil penilaian harian matematika Nilai 50 Ini jumlah murid menunjukkan jumlah murid Ini ada 2 warna menunjukkan putra dan putri Yang biru putra yang merah putri Kita lihat pertanyaannya Selisih banyak murid yang mendapat nilai tertinggi dan nilai terendah Ada titik-titik murid A 2 B 4 C 5 D 7 Kita lihat yang mendapat nilai terendah 50 Nilai rendah 50 Yang putra Ini antara 0 dan 2 di tengah-tengah Berarti ini 1 Yang putra 1 Dan yang putri 1 Yang putra 1 Yang putri juga 1 Maka Yang mendapat nilai terendah ada 2 anak Sedangkan yang mendapat nilai tertinggi Nilai tertinggi ini adalah 100 Ini yang putri Ini 2 anak Dan yang putra Ini yang putra Itu antara 4 dan 6 Berarti ini ada 5 Dengan demikian Maka nilai tertinggi 100 itu diperoleh Diperoleh 2 Ditambah 5 Sama dengan 7 Jadi yang mendapat nilai 100 Ada 7 anak Sehingga selisih Nilai tertinggi dan terendah Nilai tertinggi 7 Terendah 2 Maka selisihnya adalah 7 dikurang 2 Sama dengan 5 Sehingga jawaban untuk nomor 20 Adalah C Demikianlah Demikianlah Adalah Untuk Materi penilaian Akhir tahun Matematika Kelas 5 Bagian yang keempat Terima kasih Kalian telah mengikuti Video ini dengan baik Sampai jumpa Di video berikutnya Salam sehat Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa